Sesebuah rumah mewah di Jelambar, grogol petamburan Jakarta Barat, dibobol kawanan pencuri saat ditinggal pemilik rumah berlibur. Komplotan tersebut menggasak uang tunai dan perhiasan senilai setengah miliar rupiah. Aksi pencurian rumah mewah di kawasan Jelambar, Jakarta Barat, terekam kamera pengawas. Dari rekaman terlihat dua pelaku berhelm dengan leluasa masuk ke rumah mewah yang kosong ditinggal pemiliknya berlibur. Pelaku kemudian menuju ke lantai dua rumah. Di sini pelaku membongkar berangkasan menggasak seluruh isinya. Menurut korban, kerugian akibat pencurian ini mencapai setengah miliar rupiah. Kerugian, korang ingat ya apa aja yang di dalamnya. Perkiran sih ada 500 juta. Ada perhiasan atau surat berharga juga yang dibawa pelaku Pak? Ya perhiasan, surat berharga juga yang ada. Usai mendapat laporan, polisi segera menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi berhasil mengidentifikasi ciri pelaku yang diduga berjumlah empat orang berdasarkan rekaman kamera pengawas milik korban. Baiklah, dari petunjuk CCTV kita identifikasi ada empat pelaku. Empat pelaku yang sudah kita identifikasi ciri-ciri fisiknya. Dikarenakan dari petunjuk CCTV sendiri. Mereka menggunakan dua motor, masuk ke dalam rumah, dan langsung menuju ke kamar utama untuk mencari perhiasan yang ada di dalam berangkas. Kini polisi tengah memburu pelaku yang sudah didapatkan ciri dan identitasnya. Dari Jakarta, Mif Tahogani, AINews melaporkan.